Mulai sekarang, kalau ketemu tanaman ini, jangan lupa dipetik. Admin kira, tanaman ini hanya tanaman hias. Ternyata eh ternyata, tanaman ini bisa nyembuhin penyakit. Wow! Nama tanaman ini adalah pucuk merah. Hayo, siapa punya tanaman ini di rumah? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi, 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 aman nggak nih? Tanaman pucuk merah ini untuk dikonsumsi. Tenang, sudah banyak jurnal ilmiahnya kok yang meneliti tentang manfaat daun pucuk merah ini. Dan terbukti, bisa dijadikan herbal untuk dikonsumsi. Jadi, di konten kali ini, CM Agro akan membahas manfaat dan cara olah daun pucuk merah. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Agar tak ketinggalan konten menarik dari CM Agro dan turut membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Admin doakan, semoga sehat dan sukses selalu. Yuk, kita mulai bahas manfaat daun pucuk merah untuk kesehatan. Menurut Halodok, daun pucuk merah mengandung berbagai senyawa bioaktif, sehingga memiliki aktivitas antioksidan dan antibakteri yang tinggi. Berbagai senyawa bioaktif tersebut, antara lain phenol, anthocyanin, polifenol, dan teterpenoik. Berkat kandungan senyawa bioaktif tersebut, daun pucuk merah bisa digunakan untuk membantu mengatasi berbagai penyakit. 1. Daun pucuk merah bisa melawan radikal bebas Antioxidan merupakan kandungan yang dikenal akan kemampuannya untuk menangkal dan melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sal-sal dalam tubuh. Radikal bebas juga sudah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti peradangan, penuaan dini, penyakit jantung, dan kanker. Nah, dengan mengonsumsi makanan kaya, akan antioksidan, seperti daun pucuk merah ini, kamu bisa terhindar dari berbagai dampak buruk radikal bebas tersebut. 2. Pucuk Merah dapat menurunkan gula darah Pucuk merah juga baik untuk dikonsumsi oleh pengidap diabetes, karena memiliki sifat anti-diabetes. Sebuah uji aktivitas anti-diabetes membuktikan bahwa ekstrak daun pucuk dapat menurunkan kadar glukosa darah seseorang. Parameter yang diukur meliputi persentase perubahan berat badan, volume orin, volume air minum, dan berat relatif organ. Nah, menurut studi tersebut, pucuk merah mampu menurunkan kadar glukosa darah yang signifikan jika dibandingkan dengan kontrol negatif. 3. Pucuk Merah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Daun pucuk merah yang taya, akan antioksidan, juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas berlebih. Radikal bebas bisa merusak sel, apa saja dalam tubuh, termasuk sel-sel imun. Nah, dengan mengamsungsi daun pucuk merah, tubuh bisa terlindungi dari efek buruk radikal bebas dan imunitas tetap terjaga. 4. Pucuk Merah dapat mencegah sakit perut akibat makanan Kandungan senyawa antibakteri dalam daun pucuk merah juga mampu mencegah sakit perut akibat keracunan makanan. Tanaman hias ini bisa membantu membunuh bakteri dalam makanan yang penyebab sakit perut, seperti salmonella dan e. coli. 5. Pucuk Merah dapat melawan pertumbuhan sel kanker Pucuk Merah mengandung antosianin, senyawa yang memberi warna marah pada daun dan buat tanaman hias ini. Nah, antosianin juga berfungsi sebagai antioksidan yang bisa memberi manfaat kesehatan. Salah satunya adalah menghambat atau menghentikan pertumbuhan kanker. Studi menunjukkan bahwa antosianin melawan kanker dengan cara memblokir perubahan DNA yang menyebabkan kanker, menghancurkan sel kanker, atau menghentikan pertumbuhannya. Senyawa ini juga dapat mencegah tumor menjadi ganas dan meningkatkan sensitivitas tumor terhadap kemoterapi. Nah, sekarang saatnya kita bahas bagaimana cara olahnya. Pertama-tama, petiklah daun pucuk merah secukupnya. Petik bagian pucuknya saja ya, yang warnanya masih kemerahan. Cuci bersih, lalu keringkan. Rebus 1 sendok daun pucuk merah kering ini dengan 1 gelas air. Angkat ketika air sudah berubah warna ya, jadi kuning kecoklatan. Kamu bisa tambahkan gula batu atau madu jika ingin ada manisnya. Dan, petik daun pucuk merah siap dikonsumsi. Bisa diminum hangat-hangat atau dingin, tinggal tambah sebatu saja. Kalau admin sih suka yang dingin, sedingin sikapnya terhadapmu. Hehehe. Sekian dulu konten kali ini tentang manfaat dan cara olah daun pucuk merah dari CM Agro. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Jangan lupa untuk klik, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang dapat menikmati manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap setia bersama CM Agro. Semoga sehat dan sukses selalu.